Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel aku Yeay Nah seperti biasa teman-teman Hari ini aku akan membuat cemilan Yaitu Martabak telur ala rumahan Ini cocok banget buat nanti pas buka puasa ya Sangat mantul sekali rasanya Nah untuk bahannya ini Sangat simple banget dan anti gagal ya Teman-teman Jadi buat teman-teman yang penasaran Tonton video ini sampai habis Ini lumayan tebel ya Hanya 3 telur Tonton video ini sampai habis Sebelum menonton videonya Jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe nya Untuk langkah pertama Sekarang kita membuat kulitnya Disini kita siapin Tepung terigu 10 sendok makan Aku menggunakan yang segitiga biru ya teman-teman Tapi bebas sih Mau yang kiluan atau segitiga biru Untuk takaran tepungnya Menggunakan sendok Itu munjung ya teman-teman Nah setelah itu kita tambahin Setengah sendok makan garam Lalu masukin juga air 5 sendok makan Pelan-pelan aja kita masukinnya Pertama 5 sendok makan dulu Lalu kita aduk Sampai kalis atau sampai kekentelan yang kita inginkan Jadi pelan-pelan aja untuk menuangin airnya Untuk lebih jelas Untuk bahan-bahannya Teman-teman bisa lihat Di deskripsi box di bawah ya Nah ini menurut aku sudah cukup ya teman-teman Sekarang aku tambahin 1 sendok makan minyak goreng Lalu kita uleni lagi Sampai tepungnya itu Menyentuh tangan kita itu gak lengket Jadi itu sudah benar-benar kalis ya Nah ini sudah kalis ya teman-teman Sekarang aku akan bagi menjadi 2 Dan kita bulat-bulatkan Dan kita siapin wadah yang lumayan kecil ya Jadi jangan terlalu besar Nanti kan mau dikasih minyak Jadi biar menghemat minyaknya juga Kita bulat-bulatin terlebih dahulu adonannya ini Setelah dibulat-bulatin Sekarang kita siram Menggunakan minyak goreng Nah ini harus terendam semua ya Teman-teman adonannya Makanya aku saranin Untuk menggunakan wadah yang lebih kecil Supaya lebih menghemat minyaknya Setelah itu Kita diamin kurang lebih 4 jam ya Sambil menunggu adonan kulitnya itu direndam Sekarang kita siapin Untuk bahan isiannya ya Disini aku menggunakan 3 butir telur bebek Nah untuk teman-teman yang tidak punya telur bebek Bisa menggunakan telur ayam ya Berhubung di rumah aku itu ada telur bebek Jadi aku pakai aja deh telur bebek Supaya samaan gitu Kayak abang-abang yang jualan di luar sana Hehehe Setelah itu kita tambahin 1 sendok teh garam Setengah sendok teh penyedap rasa Abis itu kita kocok lepas deh Nah ini menurut aku sudah tercampur Sekarang kita masukin daun bawangnya Disini aku menggunakan 2 batang daun bawang Lalu aku potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman Kita masukin semuanya Nah buat teman-teman yang suka daun bawang lebih banyak Itu juga gak masalah lebih bagus ya Karena berhubung aku punya segitu Jadi aku pakai segitu aja Setelah itu kita masukin kornet Ini setengah kaleng ya teman-teman Ini aku lupa Untuk kornetnya itu berapa gram Jadi nanti teman-teman lihat di deskripsi book aja ya Aku akan cek kembali nanti Untuk kalengnya ini Nah ini adonan kulit setelah direndam 4 jam Ini hasilnya kayak gini teman-teman Ini lembut banget ya Nah kayak gini mantep banget Sekarang kita pipihkan Menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman Pokoknya sampai tipis banget gitu loh Nah bisa juga menggunakan roll kayu seperti ini ya teman-teman Kalau teman-teman punya Dan jangan lupa untuk diolesi minyak terlebih dahulu Supaya gak lengket Kalau emang gak ada gak usah dipaksain Tadi pakai tangan juga bisa juga kok teman-teman Cuman emang agak lama gitu Gak lama banget sih Gak sampai setengah jam Nah kita pipihin sampai bulet ya teman-teman Gak bulet juga gak apa-apa sih Yang penting bisa dipakai buat Kulit martabaknya Setelah itu kita siapkan teflon dan juga minyaknya Ini dalam keadaan api sangat kecil ya teman-teman Supaya itu gak cepat gosong Lalu kita masukin kulit martabaknya Kayak gini Lalu masukin sebagian isi telur tadi Karena aku punya dua kulit Jadi aku pakai setengahnya Lalu kita bentuk kotak seperti yang ada di video ya Nah kita siram-siram menggunakan minyak panas seperti ini Nanti supaya adonan tepungnya itu nanti bakal ngembang teman-teman Kalau kena minyak panas Jadinya itu lebih apa ya lebih tebel gitu Jadi untuk supaya matengnya itu merata juga Jangan lupa dibalik ya teman-teman Nah biasanya kan pinggir-pinggirnya itu Warnanya itu belum Coklat gitu ya teman-teman Dan itu mungkin bisa jadi belum mateng Jadi kita goreng juga seperti ini Kita berdiriin Bergantian ya Sampai warnanya itu menjadi kuning keemasan Nah ini dia hasilnya setelah diangkat dan ditirisin dari teflon Sekarang kita potong-potong sesuai dengan selera teman-teman Jujur ya teman-teman Ini lumayan tebel banget Jadi 3 telur itu jadi 2 adonan Ini masih benar-benar tebel ya teman-teman Dan hasilnya itu sangat banyak Jadi cocok buat 4 orang lah Aku berhubung di rumahkan 4 orang Jadi cukup dong Sekian dulu ya teman-teman Video dari aku Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa untuk dikatakan tombol subscribe-nya Dan di like jika teman-teman suka Dan juga di share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya Dan komen di bawah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih